Sejumlah daerah di Jawa Timur kembali dilanda bencana banjir. Di Tuban, banjir bandang menerjang sejumlah desa di kaki perbukitan Kapur. Sementara di Pasuruan, akses Jalan Pantura, Surabaya-Pasuruan, tergenang air setinggi 50 cm akibat banjir kiriman. Kondisi jalan raya Desa Sumurgung, Kabupaten Tuban sontak berubah menjadi kolam air berarus deras setelah banjir bandang menerjang Senin Petang. Akibatnya jalan ini tidak dapat dilintasi kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Sejumlah warga yang melintas terpaksa harus dibantu warga lain agar tidak hanya terbawa arus. Selain jalan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas warga seperti musolah dan puskesmas setempat. Sebagian besar warga juga tidak bisa menyelamatkan harta benda karena banjir datang terlalu cepat. Banjir diduga disebabkan air kiriman dari perbukitan Kapur dari penebangan hutan jati besar-besaran. Kiriman dari anak kebunungan, daerah kebunungan. Sini lagi hujan gak, Pak? Hujan tapi gak gak ada, cuma krimis. Sementara hujan teras selama berjam-jam juga merendam jalur pantura di desa Latek, Kecamatan Bangil, Pasuruan. Ketinggian air yang mencapai setengah meter membuat arus lalu lintas dari Surabaya menuju Pasuruan terganggu. Selain kendaraan besar yang merambat, sejumlah motor juga mogok saat menerjang banjir. Banjir ini diakibatkan luapan sungai telu atau kali telu tak dapat menampung air hujan sekitar dua jam, sehingga air melober ke jalan pantura dan permukiman warga. Tim Liputan